Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Juga untuk tinggalkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Bali United menjadi klub pertama dari Liga 1 yang kembali ke lapangan dan menjalani latihan menyambut musim 2021 Bali United sudah menggelar latihan perdana mereka pada Senin 8 Februari guna menyambut kompetisi musim 2021 Sebelumnya, para pemain dan anggota tim lainnya sudah lebih dulu menjalani tes WPCR Tes tersebut dilakukan demi memastikan skuad terbebas dari COVID-19 Latihan tersebut diikuti oleh 19 pemain dan digelar di lapangan karya Manumlal, Sida Karya Satgas COVID-19 di daerah Sida Karya turut memantau latihan dari Serdadu Tridatu yang dilaksanakan secara tertutup Pelatih Bali United, Stefano Cugura tampak sumringah Akhirnya, skuad bisa kembali berkumpul dan menjalani aktivitas Kamar bagus untuk tim, setelah lama tidak latihan selama 3 bulan, kami bisa keluar rumah untuk bekerja dalam latihan Ada 19 orang ikut dalam latihan Ungkap sosok yang akan disapa teko tersebut Sebagian pemain Bali United belum mengikuti latihan dikarenakan masih menjalani training camp bersama timnas Bioglasis kelandang 33 tahun asal Brazil nampaknya sudah terlihat dalam sesi latihan perdana ini Pemain yang pernah berseragam perselalamongan dan Madura United itu merupakan rekrutan ayar yang didatangkan sebagai suksesor dari Paula Serigio Salah satu pemain penting yang tidak nampak dalam sesi latihan perdana adalah Stefano Lulipali Diketahui bahwa gelandang keturunan Belanda itu memang belum memperpanjang kontraknya Dan sepertinya menjadi peluang berkarir di luar Indonesia Bali United sudah melepas 3 pemain asing mereka dengan situasi yang berbeda Pertama, Paulo yang lebih dulu hengkang hingga digantikan oleh Diego Sementara, Brano Rie dan Melvin Flet yang sedang mempertanjang kontrak tengah dipinjamkan ke klub Belanda dan Irak Terima kasih telah menonton!